Dua lokasi tempat hiburan malam di lokalisasi Kampung Baru, Kecamatan Soekarami, Palembang, Sumatera Selatan terkenal licin dan melagar aturan protokol kesehatan dan aturan pemerintah hingga buka sampai subuh pagi di grebek tim gabungan dari Direkturat Reserse Narkoba dan Satbrimob Golda, Sumsel. Hasilnya, polisi mengamankan ratusan pengunjung, barang bukti ekstasi dan puluhan orang di tes urin dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kampung Baru, Kecamatan Soekarami, Kalembang, Sumatera Selatan yang terbesar di Kota Palembang kerap bocor. Dalam kerebekan ratusan personel gabungan dari Direkturat Reserse Narkoba dan Satbrimob Golda, Sumsel itu petugas mengamankan 171 pengunjung, mengamankan 20 putir pil ekstasi dan 41 orang dinyatakan hasil tes urinnya positif mengkonsumsi narkoba. Sementara 41 orang yang positif mengkonsumsi narkoba, polisi akan melimpahkan mereka ke BNN untuk direhabilitasi. Sedangkan bagi pemilik barang bukti narkoba jenis ekstasi akan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Kapolda, Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri, saat dilakukan pengerebekan banyak pengunjung dalam pengaruh narkoba serta alkohol dan tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker maupun menjaga jarak. Untuk itu, terkait pengerebekan dan adanya pelanggaran protokol kesehatan di dua tempat di bulan malam tersebut, polisi akan memanggil dua pemilik kafe untuk dimintai keterangan. Pertanyaan di kampung baru, Jendel, apakah dikenakan juga untuk prokesnya, Jendel? Karena kan bukanya sampai pagi. Hari ini kita periksa pada mereka ini, belum ada hasilnya, kita akan periksa untuk pakar dengan menggunakan jiro juga ke mereka. Nah, nanti kita akan komunikannya, kita komunikasi dengan kampung satu sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV menggabarkan.